Oke, selamat datang di channel saya, Yudit TV dan spesial hari ini kita mau bahas tentang Tua Oke, hari ini saya udah sama Pak Wayan jadi bukan beliwayan sih lebih tepatnya jadi dia tidak cuma minum Tua dia juga bikin Tua itu sendiri oke, kita lanjut tanya-tanya aja dulu ya yang pertama ini cara cara bikin Tua itu gimana sih Pak? coba jelasin sama temen-temen ya pertama bikin Tua itu kan harus ada pohon areana juga ya terus pohon areana itu kan berbunga ya ya ada bunganya kalau bahasa balinya ada anggul terus itu dibersihkan dulu dibersihkan dulu terus diketok-ketok dulu kan dipukul-pukul? ya pakai, ada latihan untuk itu terus itu digoyang-goyang digoyangin kan udah kembang ya sampai berapa bulan tuh nunggunya biasanya Pak? ya bisa bulan satu bulan tuh bisa? setelah satu bulan? itu kan udah berbunga ya udah berbunga dipotong terus digantungin emir oh digantungin emir di ujung pemotongan di emirnya gak diisi apa? isi, kalau di emirnya isi lau oh lau namanya lau itu apa sih? itu kan ada kulit kelepah oh kulit kelepah yang lebih mudah terus itu dijemur dijemur terus kita kering ya dipukul-pukul lagi cari serabut-serabutnya terus ditaruh disana tujuannya apa tuh? kalau, ehm kalau gak isi lau kan tujuannya manis oh manis dia rasanya oh tujuannya di situ biar rasanya agak asam gitu asam gitu ya oh iya iya jadi mau nanya nih ehm sehari tuh bisa ngasilin berapa botol sih? tergantung sih pohonnya bisa ehm 10-15 gitu oh iya satu pohon tuh iya jadi kalau musim pencerobah hujan-hujan gini gimana? eh kurang sih kalau hujan tuh dikit ya? dikit kalau musim kemarau musim kemarau baru ya sampai 10-15 botol ya? soalnya menguap ya oh kalau dia menguap jadi banyak airnya oh terus kalau harga per botolnya berapa sih pak? Rp 5.000 sebotol gini cuma Rp 5.000 ya? nah jadi teman-teman yang biasa minum bir eh minum bir ya bir lah kita bilang ya itu sampai Rp 30.000 jadi kalau minum tua ini sebotol gini cuma Rp 5.000 loh kalau dicara sehari ya kan ini kita bikin videonya dicara sehari harganya Rp 5.000 mungkin tiap daerah beda-beda ya harganya yang sampai Rp 6.000-7.000 mungkin ya mungkin bisa teman-teman komen di bawah harga tua di daerahmu berapa sih? ya jadi lanjut nih nah ini kan Pak Wayan masih muda ya? umurnya mungkin di bawah 25 tahun ya kok 20 tahun malahan ya? jadi kok mau sih bikin tua kan rata-rata kalau saya lihat di desa-desa sebelah desa tetangga itu yang bikin tua itu kan kakek-kakek gitu ya kenapa? saya kan mau ini ajakin melestarikan tua ini ya di Bali biar tidak kakek-kakek aja artinya gak ada penerusnya itu ya? biar ada penerusnya jadi kalau beli Wayan ini belajar sama siapa bikinnya? sama bapak saya sama bapaknya juga bikin tua ya bikin tua juga ya ini bagus nih artinya kita gak ikut teknologi aja ngikutin zaman aja tapi kita juga bisa melestarikan tradisi bikin tua dan segala macem jadi tradisi itu gak cuma nari megambel dan segala macem bikin tua ini juga tradisinya orang Bali jadi udah dari dulu udah dari dulu ya orang bikin tua ya yes terus ini yang bikin tanya hati jadi setiap warung tua itu kadang-kadang tuaknya sampai habis sampai gak ada satu siang itu udah habis jadi tujuan orang minum tua itu apa sih sebenarnya? jadi banyak sekali orang minum tua menurut saya nih ya kalau orang minum tua itu kan ada yang sudah kecanduan ya ini cuma tua itu itu buat banget badan banget badan ya kalau malam gak bisa tidur kan ya kadang-kadang minum tua kadang-kadang kalau temen-temen yang so mungkin bisa minum tua ya ya minum obat aja ya jangan minum obat aja tuak itu juga obat sih sebenarnya ya karena lapi dulu ya betul juga nah ini yang terakhir nih sebelum kita tutup pertanyaan ini ya jadi segmen Q&A tentang tua ini ya jadi harapan dari beliwayan sendiri nih yang bikin tua tua di mata orang Bali itu seperti apa sih? jadi harapannya buat temen-temen muda di Bali biar tua itu tetap dilestarikan ya tetap dilestarikan ya tidak ada minuman-minuman dari luar itu kita minum jadi kita kalau ada acara itu mesen minuman dari luar tuak gak boleh sebenarnya tuak buat lebih murah lebih murah selain lebih murah juga melestarikan tradisi Bali juga rasanya juga enak banget juga nanti saya juga mau coba abis ini gimana sih rasanya tua itu ya jadi ini salah satu budayanya Bali mungkin di daerah luar kalau temen-temen nonton video ini ada juga yang bikin nama kayak gini mungkin namanya bukan tua silahkan di share juga di komen nanti kita bakal mencari tahu terus ada lagu tua adalah nyawa menurut beliwayan sendiri nih yang bikin tua tua itu nyawa sih kak sebenarnya? enggak sih enggak ya kalau enggak ada tua enggak mati juga enggak mati juga ya itu cuma lagu tapi mungkin ada beberapa orang yang kecanduan ya sama tua ya jadi setiap hari itu kayak di warung sebelah rumah saya ada satu orang mesen 2 botol 3 botol dan itu daily jadi setiap hari dia harus kena tua gitu ya tapi enggak enggak kecanduan ya sebenarnya enggak nyawa juga ya ya oke thank you beliwayan atas Q&E nya semoga sukses juga jualan tuanya terus teman-teman kalau mau nanya lagi tentang tua bisa komen di bawah nanti kita akan bahas lagi sampai tua dan kalau mau tahu tentang Bali jadi channel ini saya tujuannya bikin itu mau share tentang Bali ya jadi Bali itu bukan tempat tentang bukan hanya tentang tempat jalan-jalan kita juga punya makanan mungkin minuman kayak tua ini mungkin ada tempat tradisi yang belum kita share nanti kita bakalan info lagi di channel yang selanjutnya di video selanjutnya jadi teman-teman yang baru ketemu channel ini jangan lupa subscribe like dan share juga biar semua tahu tua itu seperti apa sih Bali itu seperti apa sih dan itu tujuannya oke terima kasih udah nonton thank you terus ke semua dadah